Sejak tahun 2020, Badan Pusat Statistik rilis publikasi penyediaan data untuk perencanaan pembangunan pada bulan Februari setiap tahunnya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, publikasi tersebut dirilis pada bulan Agustus. Pada kesempatan ini, kami akan meminta tanggapan stakeholder atas percepatan rilis publikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriksa Tidulah Yudi dari bagian Tata Pemerintahan Sekretara Daerah Kabupaten Sidrap. Selama ini kami menggunakan data publikasi Sidrap dalam angka dalam proses penyusunan laporan kinerja atau LPPD laporan penjelanggaran pemerintahan daerah. Alhamdulillah tahun ini data publikasi dari BPS itu terbit bulan Februari sebelumnya, itu selalu terbit di bulan Agustus. Kami sangat terbantu karena laporan kami harus kami laporkan itu setiap tanggal 31 Maret. Jadi dengan adanya data publikasi yang terbit di bulan Februari, itu sangat membantu kami dalam menyusun angka-angka laporan kinerja pemerintahan daerah. Harapan kami untuk kedepannya, semoga BPS tetap komitmen, tetap konsisten dalam penyusunan laporan di awal tahun sehingga dapat kami menjadi cuan untuk proses penyusunan laporan-laporan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herwin SIP MSI. Saya Kepala Bidang Makro dan Pembangunan Manusia pada perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Sinten Tapan. Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat melalui badan pusat statistik, dikeluarkannya kebijakan terkait publikasi data, khususnya data DDA, daerah dalam angka, atau biasa SIPRAP dalam angka kalau di Kabupaten kami, di mana data sebelumnya dikeluarkan pada bulan Agustus, khusus untuk tahun 2020 ini, data DDA sudah diterbitkan di bulan Februari. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami selaku perencana di Kabupaten Sinten Tapan, khususnya di dalam rangka perumusan-perumusan kebijakan, terus kemudian terkait penyusunan dokumen perencanaan kita, sangat membantu terkait penyusunan dokumen perencanaan kita. Begitu juga dengan terkait dengan pelaporan-pelaporan kinerja pemerintah daerah secara berkala. Mungkin harapan kami terhadap badan pusat statistik ke depannya, kami berharap data yang diterbitkan, sebagaimana yang dilakukan di bulan Februari ini, dapat continue, tepat waktu, terus data yang akurat, sehingga dapat kita manfaatkan di dalam penyusunan dokumen kita. Khususnya kalau di kami di badan perencanaan, yaitu dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Karena tahapan perencanaan kita ini memang untuk tahun perencanaan ini kita mulai di awal, yaitu di bulan Januari sampai di bulan Juni dan Juli. Tentunya itu kami berharap dengan adanya kebijakan ini oleh pemerintah pusat, khususnya badan pusat statistik, kami sangat terbantulah dengan adanya kebijakan ini dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi dan statistik di dalam mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi, khususnya pembangunan daerah kita di Kabupaten Sidenerapan di berbagai sektor. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Bikuran yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.